Ada pelangi, bukan di matamu, tapi di biduman kamu, Wonder People. Kamu pasti gak nyangka deh, satu dolar ternyata bisa beli makanan enak. Semisalah, Bim. Jadi apa, Dokro-Kro? Dengan alat ini, Wonder People bisa bikin apapun. Simak informasi lengkapnya hari ini. Simak informasi lengkapnya hari ini. Kalau di zaman now, minuman itu gak cuma harus memenuhi dua syarat itu aja, tapi harus shantik dan gak bosenin dilihat. Seperti minuman-minuman berikut ini yang kecertikannya gak kalah dari aku. Apa aja ya? Yang pertama ada Rainbow Water. Bukan pelangi beneran ya, Wonder People. Minuman shantik ini terbuat dari larutan air putih dan juga gula yang dicampur dengan kewarna makanan. Kamu bisa memilih empat warna atau lebih untuk dicampurkan ke air. Bisa merah, kuning, hijau, ataupun biru. Tapi Wonder People penasaran gak? Kenapa kok airnya gak langsung tercampur ya? Ternyata gula yang larut dalam itu bisa nambah berat jenis air. Makin banyak gulanya, maka makin berat juga airnya. Jadi supaya air itu bisa terpisah, banyaknya gula di masing-masing warna itu juga harus berbeda. Hmm, jadi kayak belajar fisika ya. Yang kedua ada Sunset Water. Seperti namanya ya, sunset atau matahari tenggelam identik dengan warna orange kemerahan. Nah, untuk warna dasar kuning cerah, kamu bisa pakai jus markisa ataupun jus jeruk. Setelah itu, tambahkan beberapa es batu. Nantinya es batu ini akan menampilkan beberapa tingkatan warna di minuman. Lalu tuangkan hibiscus tea, teh yang berasal dari kembang sepatu untuk memberikan sentuhan warna merah. Tuangkan juga Butterfly Petey. Itu loh, teh yang berasal dari kembang telang dari Malaysia, ada juga loh dari Thailand. Dan jadi deh, cantik banget ya. Selanjutnya ada minuman cantik yang namanya Glowdy Water. Kreasi ini berasal dari campuran minuman berwarna biru dari Butterfly Petey ya. Dan juga dari Coconut Milk. Atau kalau bahasa kerennya sih, santan Wonder People. Wonder People juga bisa tambahkan beberapa es batu. Supaya santan yang bercampur dengan teh akan mengalir secara perlahan dan menampilkan sensasi awan di langit. Gak kalah cantik dari Sunset Water tadi kan? Dan berikutnya, kita ke minuman yang pas banget buat menghangatkan tubuh. Unicorn Hot Chocolate. Kreasi ini terbuat dari campuran susu, coklat putih, ekstrak vanila dan juga pewarna makanan yang berwarna pink. Supaya lebih menarik, kamu bisa menambahkan whipped cream yang juga diberi pewarna makanan. Bisa warna ungu ataupun warna biru. Agar sensasi unicornnya lebih terlihat, kamu bisa nambahin marshmallow dan sprinkle warna-warni. Dan ini nih, udah jadi kan? Unicorn Hot Chocolate. Ihh, cantik banget. Aduh, aku pengen banget tuh Wonder People. Ih, bukan Wonder People ya. Aku lagi ngomongin tadi itu minumannya. Minumannya tuh kayaknya seger-seger banget ya Wonder People. Tapi aku kepikiran deh, tadi kan ada yang buat pewarna makanan ya. Hmm, kira-kira aman gak sih? Itu kan ini warna-warni. Sayangnya kita agak susah ya buatnya kalau di sini. Karena bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi, bukan Wonder People rasanya ya. Aku akan kasih kalian berbagai macam informasi tentang minuman yang warna-warni. Yang bahannya bisa kalian peroleh dengan mudah di sini dan harganya terjangkau. Sekaligus, kita nanya aja sama Mbak Rita. Kira-kira kalau minuman itu pakai pewarna aman gak ya? Solusi yang pertama ini cocok banget buat Wonder People yang suka buah ada Rainbow Smoothies. Pertama-tama siapkan potongan 5-6 buah dengan warna berbeda ya di atas wadah. Kamu bisa pakai buah strawberry untuk warna merah, mangga atau jeruk untuk warna orange, pisang atau nanas warna kuning, bayam untuk warna hijau, dan strawberry untuk warna ungu. Nah, setelah buah-buah itu di blender, kamu bisa tuangkan masing-masing warna secara berurutan. Ya, kayak urukan pelangi itu loh. Nah, sekarang sudah jadikan minuman cantik dan bergizi. Solusi kedua ada minuman dari susu, yaitu Rainbow Milkshake. Cara bikinnya sebenarnya sama sih, kayak bikin milkshake biasa aja, tapi yang bikin unik itu adalah warnanya Wonder People. Kamu cukup tambahkan milkshake yang sudah dibuat dengan beberapa warna makanan, campurkan jadi satu dan jadi deh. Kalau mau lebih cantik, kamu bisa tambahkan whipped cream di atasnya. Eits, gak cuman minuman aja yang bisa dikreasikan jadi warna-warni, ternyata ada makanan juga loh. Namanya unicorn noodle. Warna biru dari mie ini berasal dari taris sayur kol ungu ya, Wonder People. Kalau ingin warna pink, Wonder People bisa tambahkan tiga sendok teh perasan buah lemon di atas mie berwarna biru. Kalau ingin warnanya ungu, cukup tambahkan satu sendok teh perasan buah lemon ke atas mie biru tadi. Cantik banget warnanya ya, Wonder People. Nah, kreasi tadi itu emang bagus-bagus. Tapi kira-kira kandungan pewarna itu baik gak ya buat tubuh? Kita simak yuk informasinya. Berbicara mengenai pewarna makanan, kita ketahui ada dua jenis, ada yang alami dan ada yang sintetis. Tetapi jenisnya ini apakah alami atau sintetis, itu peruntukannya pada pangan itu lebih kepada untuk meningkatkan organoleptik pangan itu sendiri. Jadi, tampilannya lebih menarik, kemudian juga bisa mempengaruhi rasa, dan kemudian bisa mempengaruhi nilai jual dari suatu pangan tersebut gitu ya. Dan sampai sejauh ini diteliti, tidak ada interaksi terhadap komposisi gizi pada pewarna yang ditambahkan pada makanan tersebut. Jadi, interaksi itu belum ditemukan. Tidak menghambat zat gizi yang ada pada makanan tersebut. Tetapi yang perlu diingat adalah, kalau sifatnya sintetis itu adalah zat kimia. Nah, kalau zat kimia itu punya batasan-batasan tertentu pada makanan, karena akumulasi dari zat kimia itu bisa berdampak negatif pada tubuh. Uang kamu menipis karena traveling? Kamu masih bisa beli makanan dan minuman di negara ini kok. Cukup pakai satu dolar aja.